Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di Jandang Nanal Alifin Dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Litar Anak-anakku, mungkin Anda pernah mendengar Di sejarah kebudayaan Islam Ada ahli botani Botani itu adalah ilmu yang mempelajari tumbuhan Yang muslim yang terkenal Menjadi kiblat dari ahli-ahli botani barat Dulu ketika masa-masa kejadian Islam Ada seorang ilmuwan muslim namanya Ibnu Baitar Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abasyah Sekitar itu Nah, dia menulis kitab Al-Jami Al-Mufadrat Al-Wadiyah Dimana disini mencakup Menjelaskan tentang Berbagai macam tumbuhan Ini kurang lebih ada 2300 tumbuhan Disitu dijelaskan bagaimana akarnya Batangnya, daunnya, bunganya, buahnya Dan khasiatnya Bagaimana dosisnya Dan bagaimana cara pengobatannya Ini, ahli botani muslim Juga ilmu, ahli dokter Dia bernama Ibnu Baitar Selanjutnya Indonesia itu kebal Kekebalannya terhadap penyakit Karena rajin makan makanan herbal Makan makanan dari tumbuhan yang berfungsi Untuk obat Obatan Dan untuk ketahanan tubuh Sehingga kemarin bagaimana Untuk mengatasi Agar kita tidak kena virus Covid Maka Pracilazilah mengkonsumsi Jahe, lengkuas, kunyit, dan lain sebagainya Anak-anakku Untuk perteman pertama Di dalam Semester genap ini Bapak akan membahas tentang Kingdom Plantai Kingdom Tumbuhan Nah, apa tujuan dari pembelajaran ini Materinya kita adalah Kingdom Plantai atau Tumbuhan Tujuannya apa Yang pertama Siswa dapat menjelaskan Ciri-ciri Dari Kingdom Plantai Yang kedua Siswa dapat menjelaskan Klasifikasi atau pengelompokan Kingdom Plantai Nah, yang termasuk tumbuhan Itu apa saja Ini Lumut Ini pakes Paku Termasuk tumbuhan paku Ini apa Jagung Jagung ini Termasuk tumbuhan biji Ketiga-ketiga ini Masuk dalam Kingdom Plantai Nah Di sini Mereka Dimasukkan dalam Kingdom Plantai Karena punya ciri-ciri Apa ciri-cirinya Pertama Kingdom Plantai Itu pasti Tersusun atas Sel eukaryotik Dia tidak punya Membran inti Sel Yang kedua Merupakan Organisme Multiseluler Bersel Bersel Banyak Sehingga Bisa Dengan mata Telanjang Kalau uniseluler Bersel satu Kalau melihat Pakai mic Kroskop Untuk melihat tumbuhan Sekecil apapun Cukup pakai mata Telanjang Yang kedua Sel-sel pada Kingdom Plantai Itu punya Dinding sel Yang tersusun Atas Selulosa Yang keempat Ini punya Klorofil Jat hijau daun Sehingga Mampu berfoto Sintesis Dari keenam Kingdom Makhluk Itu banyak tumbuhan Yang punya Klorofil Yang kelima Dia menyimpan Cadangan makanan Dalam bentuk Jat tepung Atau amilum Tebu menyimpan Cadangan makanan Dalam batangnya Padi Dalam bijinya Buah mangga Dalam buahnya Selanjutnya Kingdom Plantai Itu bersifat Outrotop Karena dapat Membuat makanan Sendiri Karena punya Klorofil Sehingga bisa Fotosintesis Untuk membuat Makanan Sendiri Sehingga dari Tanaman jagung Pakis Lumut Itu bisa Membuat Makanan Sendiri Nah Disini Mungkin anda Pasti bertanya Makhluk hidup ini Termasuk jamur Fungi Hewan Atau tumbuhan Bagaimana Cara Memasukkan Maka Dilihat dari Sisi Fotosintesis Dan Bisa Enggak Dia Bergerak Pindah Tempat Makanan Nah Kalau jamur Ditanya Bisa Fotosintesis Enggak Bentar Ya Kalau jamur Maaf Bisa Fotosintesis Enggak No Dia tidak Bisa Berfoto Sintesis No Ya Siapanya No Dia tidak Bisa Fotosintesis Jamur Bisa Bergerak Enggak Berpindah Tempat Enggak Enggak Bisa Jamur Menetap Tempat Tidak Bisa Bergerak Hewan Ini contohnya Manusia Bisa Enggak Fotosintesis Hewan Tidak Bisa Fotosintesis Tidak Punya Kloro Berarti No Bisa Bergerak Berpindah Tempat Bisa Manusia Itu Bisa Bisa Kesana Kemari Bisa Maju Mundur Lain Dengan Tumbuhan Kalau Pelantai Bisa Enggak Bisa Fotosintesis Oh Pasti Bisa Karena Dia Punya Klor Yes Jawabannya Kalau Tumbuhan Bisa Enggak Berbeda Tempat Saya Enggak Pena Lihat Ada Pohon Kelapa Dari Luar Rumah Masuk Kedalam Rumah Ini Ini untuk Membedakan Antara Jamur Hewan Dan Tumbuhan Kalau Jamur Tidak Bisa Fotosintesis Bisa Bergerak Berpindah Tempat Kalau Hewan Tidak Bisa Fotosintesis Tapi Bisa Bergerak Berpindah Tempat Kalau Tumbuhan Itu Bisa Fotosintesis Tapi Tidak Bisa Bergerak Berpindah Tempat Nah Kingdom Plantei Itu Terbagi Menjadi Beberapa Divisi Yang Pertama Divisi Brio Pita Lumut Contoh Tumbuhan Lumut Ini Tumbuhan Lumut Tumbuhan Yang Paling Kecil Yang Kedua Divisi Petaridopita Atau Tumbuhan Paku Ini Contohnya Pak Suplir Semanggi Paku Sarang Burung Kingdom Plantei Yang Ketiga Divisi Spermatopita Tumbuhan Biji Contohnya Mangga Jambu Jeruk Jagung Padi Itu Termasuk Tumbuhan Biji Biasanya Anak-anak Kalau Plaktikum Itu Kalau Pertama Tatap Muka Itu Saya Seru Bawa Lumut Saya Seru Bawa Pakis Dan Saya Seru Bawa Lombok Bukan Mangga Lengkap Akar Batang Daun Nah Nah Untuk Membedakan Ini Masuk Lumut Masuk Tumbuhan Paku Masuk Tumbuhan Biji Itu Bagaimana Yang pertama Kita Lihat Akar Batang Dan Daun Punya Kalau Tumbuhan Lumut Akar Batang Daun Dia Tidak Punya No Ya Tidak Punya Akar Batang Daun Lumut Itu Ini Tidak Punya Akar Batang Daun Kalau Pada Tubuhan Paku Punya 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 Kalau Tubuhan Biji Seperti Jeruk Rambutan Itu Punya Nah Tumbuhan Lumut Punya Pembulu Angkut Pembulu Angkut Silem Dan Floem Seperti Ini Yang Mengangkut Air Dari Akar Kedaun Atau Hasil Fotosintesis Dari Daun Keduluh Tumbuhan Seperti Ini 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 Ada Floem Ini Penampang Melintang Batang Tanaman Itu Mengangkut Hasil Fotosintesis Dari Daun Keseluruh Tubuh Tumbuhan Ada Silem Ini Silem Ini Floem Ini Silem Ini Mengangkut Air Dari Akar Ke Daun Itu Pembulu Angkut Ada Beberapa Tumbuhan Yang Tidak Punya Pembulu Angkut Lumut Itu Tidak Punya Dia Tidak Punya Kalau Tumbuhan Paku Itu Punya Pembulu Angkut Punya Ya Punya Film Dan Ren Kalau Tidak Biji Seperti Rambutan Itu Punya Pembulu Angkut Kalau Lumut Perbedaannya Dia Itu Berkembang Biak Itu Dengan Sepora Kalau Tumbuhan Paku Berkembang Biak Dengan Sepora Juga Juga Kalau Tumbuhan Biji Maaf Tumbuhan Biji Itu Berkembang Biak Dengan Biji Baru Ya Biji Seperti Rambutan Itu Berkembang Biak Dengan Biji Sehingga Membedakan Tumbuhan Paku Dan Tumbuhan Biji Sama-sama Punya Akar Batang Daun Tapi Dia Kalau Tumbuhan Paku Berkembang Biak Dengan Sepora Kalau Tumbuhan Biji Berkembang Biak Dengan Biji Nah Tumbuhan Paku Berdasarkan Keberadaan Akar Batang Dan Daun Ada Talopita Ada Kormopita Talopita Itu Tidak Punya Akar Batang Dan Daun Ini Seperti Lumut Kan Tidak Punya Akar Batang Daun Ya Contohnya Blyopita Kalau Kormopita Punya Akar Batang Dan Daun Nah Kormopita Contohnya Tumpuhan Paku Ini Ada Daun Ada Tangkai Daun Ini Batang Ini Akar Tumbuhan Biji Lombok Misalnya Ada Akar Ada Batang Ada Daun Ada Bunga Ya Itu Plasifikasi Tumbuhan Berdasarkan Akar Batang Dan Daun Tumpuhan Berdasarkan Pembulu Angkut Silem Dan Phloem Terbagi Jadi Dua Atra Keopita Sama Tra Keopita Atra Keopita Tidak Punya Pembulu Angkut Seperti Biopita Lumut Ini Tidak Punya Silem Dan Phloem Tumbuhan Tra Keopita Yang Punya Pembulu Angkut Ada Dua Petar Idopita Tumbuhan Paku Tumbuhan Pakis Ini Di Dalamnya Ada Pembulu Angkut Dalam Batang Akarnya Itu Ada Silem Dan Silem Dan Phloem Kalau Tumbuhan Biji Lombok Misalnya Di Dalam Batang Atau Akarnya Itu Ada Silem Ada Phloem Punya Pembulu Angkut Nah Disini Klasifikasi Tumbuhan Ini Nanti Akan Saya Orekan Lebih Mendalam Pada Pertemuan Yang Akan Datang Tumbuhan Itu Terbagi Jadi Dua Ada Tra Keopita Atra Keopita Atra Keopita Itu Tumbuhan Tidak Punya Pembulu Angkut Atau Berpembulu Brio Pita Tumbuhan Lumut Terbagi Jadi Tiga Hepatikopsida Lumut Hati Antoserotopsida Lumut Tanduk Brio Sida Lumut Daun Lalu Trakeopita Tumbuhan Berpembulu Itu Ada Dua Ada Petaridopita Ada Spermatopita Petaridopita Itu Ada Tumbuhan Paku Ada Pesilopitinae Tumbuhan Paku Purba Likopodinae Paku Kawat Ekusatinae Paku Ekor Tumbuhan Spermatopita Tumbuhan Berbiji Terbagi Jadi Dua Gimnus Spermai Sama Angius Spermai Gimnus Spermai Tumbuhan Berbiji Terbuka Contohnya Cicadinae Ginggo Inae Gne Tenis Sonifarinai Angius Sperma Tumbuhan Berbiji Tertutup Terbagi Jadi Dua Monokotil Berkeping Biji Satu Dikotil Berkeping Biji Dua Ini Yang Bapak Sampaikan Ingat Dengan Ilmu Seni Hidup Menjadi Indah Dengan Agama Hidup Menjadi Terarah Mari kita Tutup Acara ini Dengan Doa Akhir Majelis Subhanakak Wabiham Dika Ashadu Allah Ilah Anta Astag Wabiham Wabiham Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh